Ketika kita mau membaca tafsir atau mempelajari tafsir, mulailah dari tafsir yang ringkas. Yang pendek-pendek, misalnya sekarang terjemahan muktasur tafsir, atau terjemahan tafsir asa'adi, dan lain-lainnya. Atau terjemahan tafsir jala lain, dan seterusnya. Intinya kembali lagi kepada tafsir yang ringkas. Dan yang terjadi, banyak yang semangatnya tinggi akhirnya bingung sendiri. Kejadian, ada ternyata saya tinggal lagi, sekarang lagi mukim di Oembo, ini sore-sore datang, dia datang, ternyata masih keluarga juga. Orang Wera tinggal di situ. Dia cerita, saya ini sudah baca tafsir, akhirnya sekarang saya enggak baca tafsir. Masalahnya apa? Saya baca tafsir malah tambah bingung. Bacanya tafsir Ibnu Kasir. Perbedaan-perbedaan pendapat yang dia tidak bisa menempatkan gitu loh. Sebenarnya misalnya kayak gini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan, Ihdina sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah Islam. Islam kan jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu jalan Al-Quran. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu ikut Sunnah Nabi. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu ikut Abu Bakar dan Umar. Ada yang ikut Sohabat, macam-macam. Loh kan ini jalan-jalan yang lurus ini yang mana? Bingung nih jadinya. Padahal kalau orang ngertinya sama aja. Kan gitu loh. Jadi perbedaan tafsir-tafsir itu, dia tidak pahamin karena dia tidak punya alat untuk memahami. Oleh karena itu, ketika kita mau membaca tafsir, hendaklah mulai tafsir dari tafsir-tafsir yang ringkas. Yang tidak ada perbedaan pendapatnya. Baik itu juga misalnya ceramah ustadz. Saya mau mendengar ceramah ustadz tentang tafsir. Cari aja ustadz-ustadz yang ceramahnya bukan pembahasan Ibn Kasir. Pembahasan yang ringkas. Mungkin lagi membahas masalah jalan lain atau muktasur tafsir yang dibahas secara ringkas. Dua menit lagi. Kita ulangi lagi. Mungkin kita tanya jawab setelah adhan. Kita ulangi lagi supaya kita pegang. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya kitab yang lain-lain selain Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran. Yang ada di antara mushaf. Yang dimulai dari Al-Fatihah. Di akhirnya dengan suratan An-Nas. Artinya di sini hadis kutsi, kiro'ah, kiro'ah, syad dan seterusnya. Itu bukan bagian dari Al-Quran. Yang kedua penjelasan Al-Quran itu jelas. Maka dalam Al-Quran hudan, petunjuk. Bayyinat, terperinci. Al-Furqan. Penjelasannya itu bisa membedakan satu dengan yang lain. Kenapa kita butuh tafsir? Karena kita ini tidak terlalu paham bahasa Arab. Yang kedua kita tidak paham kondisi situasi turunnya Al-Quran. Yang ketiga pemahaman kita tentang Islam itu adalah pemahaman sepotong-potong. Disitulah dibutuhkan penjelasan atau tafsir itu. Kalau kita membutuhkan tafsir, kembali ke tafsir ke siapa? Ke tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Nabi, tafsir sahabat dan tafsir tabiin. Kemudian berikutnya yaitu terjemahan itu. Yang terjemahan itu adalah maknanya. Bukan Al-Quran. Al-Quran dimanapun tetap di dalam bahasa Arab.